Oppo merupakan salah satu merek yang cukup populer di dunia. Mereka juga cukup produktif, buktinya sudah banyak HP Oppo terbaru yang sudah rilis ke pasaran. Di tahun ini saja, Oppo sudah merilis sejumlah HP terbaru dari berbagai seri, mulai dari HP Oppo A-Series hingga Oppo Reno-Series. Secara spesifikasi, HP Oppo terbaru sudah memiliki kamera yang bagus serta ram besar. Sedangkan bicara harga sangat bervariasi. Nah, buat yang tertarik membeli HP Oppo, gadget MD akan coba hadirkan daftar HP Oppo terbaru lengkap dengan spesifikasi dan harganya masing-masing. Oppo Reno 8T, atau bisa disebut juga dengan Reno 8T 4G, meluncur di Indonesia pada Februari 2023. Ia tiba di Indonesia bersama dengan Oppo Reno 8T, merujuk Oppo, huruf T pada nama HP ini memiliki makna top-pad-up. Maka bisa dipahami HP ini adalah versi peningkatan dari Oppo Reno 8T 4G. Peningkatan paling terlihat adalah soal desain dan performanya. HP ini memiliki punya varian dengan penutup belakang letter yang belum ada di Reno 8T 4G. Sementara untuk performa, Mediatek Helio G99 jelas unggul di berbagai sisi dibanding Snapdragon 680 yang digunakan oleh Reno 8T 4G. Meski tidak menggunakan jaringan 5G, Oppo Reno 8T 4G juga punya daya tariknya tersendiri. Ponsel ini memiliki ketebalan bodi yang sangat ramping dan tipis, yakni hanya 7,7 mm saja. Hadirnya ring light di sekitar kamera belakang juga tak hanya membuat tampilannya semakin kece, tapi memenuhi sisi fungsionalitas tertentu. Dengan ring light ini, Anda jadi tahu setiap kali ponsel menerima notifikasi atau pesan. Jika Anda mencari HP Oppo terjangkau yang dirancang untuk fotografi, Oppo A17 akan menjadi opsi yang tepat. Di harga rilis 2 juta lebih sedikit, ponsel ini unggul lantaran dikemas dengan kamera utama 50MP. Teknologi kuat bayar miliknya akan hasilkan kamera 12,5MP secara default, gabungkan 4 piksel berdekatan jadi 1 piksel raksasa. Ponsel ini juga terbilang cukup unik karena dirancang dengan sertifikasi anti-airi PX4. Meski tidak kuat saat tenggelam, setidaknya masih kokoh ketika terkena cipratan air gerimis. Sebagian orang beratokan pada spesifikasi untuk menilai seberapa bagus suatu ponsel. Hal itu memang tidak keliru, tetapi spesifikasi tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan. Ada faktor di luar spesifikasi yang membuat suatu ponsel bisa dinilai bagus. Salah satunya adalah pengalaman pakai. Mengenai hal ini, Oppo adalah salah satu produsen yang bisa menghadirkan pengalaman pakai yang SIP. Misalnya saja, di kelas menengah terjangkaunya, mereka punya Oppo A55. HP 2 jutaan ini memang tidak terlalu istimewa dengan SoC Mediatek Helio G35. Untuk pencinta media sosial yang gemar posting foto, HP Oppo ini sudah dibekali kamera belakang 13MP dan 2MP. Sedangkan kamera depannya memiliki resolusi 8MP. Hasil foto ponsel Oppo ini sudah memiliki kualitas baik dalam segala kondisi cahaya sehingga cocok untuk diposting di media sosial Anda. Beranjak ke bagian mesin, ponsel Oppo terbaru ini mengandalkan chipset Mediatek Helio G35 yang didukung RAM 4GB dan tambahan RAM virtual hingga 4GB juga. Tentu performa HP ini cocok untuk multitasking dan bermain game. Sayangnya, ketika digunakan bermain game online, masih ditemukan lag. Rilis pada Februari 2022, Oppo A76 menjadi salah satu HP Oppo dari seri A yang cukup menarik. Salah satu keunggulannya terletak di sektor ketahanan baterainya. Meskipun hanya dibekali baterai berukuran standar 5000 mAh, Oppo A76 ini mewarisi teknologi pengisian daya kelas atas yaitu 33W. Teknologi ini biasanya hadir di HP flagship seperti Oppo Fin Series dan sebagainya. Tidak hanya itu, dengan harga pas di bawah 3 jutaan, Anda sudah bisa menikmati kapasitas penyimpanan yang cukup luas. Oppo A76 ini hadir dengan kapasitas RAM 6GB dan internal 128GB. Anda juga masih bisa memperluasnya hingga 1TB menggunakan microSD. Kalau boleh dibilang, Oppo A77s ini adalah versi light dari Oppo Reno 7 atau Reno 8. Kenapa begitu? Soalnya, ketiga HP sama-sama mengedepankan aspek desain. Cuma, Oppo A77s mengalami beberapa pemangkasan, kecuali dapur pacu. Misalnya, layarnya bukan lagi AMOLED melainkan IPS. Lalu lampu RGB yang melingkari lensa kamera juga ditiadakan buat Oppo A77s. HP Oppo ini menggunakan layar IPS berukuran 6,59 inci. Kelebihan layar ini sudah dibekali 96% NTSC White Color Gamut yang menghasilkan visual yang cakep. Tambahan fitur Eye Comfort juga membuat mata cukup nyaman menatap layar secara terus-menerus. Tanpa panel yang mewah, layar HP ini masih cocok untuk bermain game dan kegiatan lainnya. Guna menyesar anak muda yang gemar memotret, Oppo A96 dilengkapi kamera utama 50MP. Melihat dari tampilan bodinya, Anda mungkin tak menyangka Oppo A16K hanya dibanderol seharga Rp 1 jutaan. Desain modul kameranya terlihat elegan dengan tampilan bodi belakang yang simpel dan bersih, menyerupai desain flagship. Untuk menunjang aktivitas multitasking, perangkat dibenahi dengan RAM 4GB dengan kapasitas internal 64GB. Ini merupakan kapasitas penyimpanan dua kali lipat lebih luas ketimbang Oppo A16E yang hadir beberapa saat sebelum HP ini. Kendati layar ponsel masih berada di resolusi 720 piksel, namun kemampuannya meraih kecerahan tipikal hingga 480 nits serta lapisan Gorilla Glass 3 menjadikannya cukup layak di harganya. Salah satu yang mengalami peningkatan pada ponsel ini adalah kamera. Oppo A16E memiliki satu kamera belakang dengan resolusi 13MP didukung oleh tingkat eye yang lebih baik. Bagian depan Oppo A16E memiliki poni dengan model waterdrop untuk menyimpan kamera selfie 5MP. Meskipun begitu, layar pada ponsel ini telah memiliki resolusi HD berukuran 6,52 inci. Oppo A16E ditenagai chipset Mediatek Helio P22 yang dipadukan dengan RAM 3GB dan penyimpanan internal 32GB. Selain itu, ponsel ini juga memiliki slot memori tambahan untuk microSD sehingga penyimpanan masih bisa ditambah hingga 1TB. Layar jadi salah satu faktor penting yang menentukan apakah suatu HP nyaman dipakai untuk kegiatan multimedia. Terkait hal ini, Oppo A16E sudah memenuhi syarat karena layar IPS LCD yang dimilikinya lebar, 6,52 inci. Lebih-lebih layar beresolusi HD. Jika Anda hobi menonton video di YouTube, HP ini bisa menemani Anda hingga 21 jam lebih. Hal itu membuktikan bahwa baterai berkapasitas 5000 mAh yang dikantongi Oppo A16E memang awet. Ada pun fitur menarik lain yang ada di HP ini adalah black screen mode. Fitur ini berfungsi untuk mematikan layar saat Anda menyetel video, berguna saat Anda hanya ingin mendengar audionya. Terima kasih telah menonton!